Wakil Ketua Organisasi Radio Amatir Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan melantik ke pengurusan orari lokal Tabalong masa bakti 2019-2022. Pelantikan dilakukan di Auditorium Islamic Center Tabalong pada 12 Oktober 2019. Pelantikan ini dihadiri Ketua Orari Pusat serta Pejabat Pemerintah Kabupaten Tabalong. Nur Hasani kembali terpilih sebagai Ketua Orari Lokal Tabalong untuk periode 2019-2022. Wakil Ketua Orari Kalimantan Selatan Mas Dulhak berharap pengurus orari lokal Tabalong masa bakti 2019-2022 dapat lebih memajukan dan mengembangkan organisasi. Setelah resmi Jelantik, Ketua Orari Lokal Tabalong masa bakti 2019-2022. Jelantik, Ketua Orari Lokal Tabalong akan menjalin sinergi dengan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya, terutama dalam kegiatan sosial seperti bencana alam, kesehatan, serta kegiatan kemanusiaan lainnya. Saya akan komitmen meningkatkan keanggotaan, terutama iar-iar yang sudah mati, ada banyak rekan yang sudah mati iarnya. Salah dalam kegiatan datang, walaupun bagaimana yang tetap saya juga. Jadi hanya saya akan menambah anggota orari lokal Tabalong. Nur Hasani menambahkan, saat ini anggota orari lokal Tabalong berjumlah 263 orang. Ia menargetkan kedepannya organisasi ini bisa meningkatkan jumlah anggotanya hingga 400 orang. Rulian Dirahman, Tivita Balong melaporkan.